Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kalau anda ingin membeli pompa air yang tipe dangkal itu saya seringkan beli yang tipe semi jet nah di pasaran itu ada 2 yang menonjol yaitu yang merek ground post dan merek simisu nah apa kelebihan dan kekurangan dari pompa itu simon aja di video saya nah teman-teman ini saya akan memperbandingkan ya antara pompa simitsu yaitu semi jet saya punya 108 botong ya bantai IP ini sebenarnya ini pokok baru ya dari simisu karena dulu kan dia tidak mengeluarkan yang seperti ini ini pakai semi jet kalau ini disebut sebagai kepala babi disini ada jetnya ada di dalam sini ini sebenarnya tipe-tipe pompa seperti ini itu ada tipe-tipe untuk high pressure ya untuk tekanan tinggi cuman ini agak menarik yaitu untuk tipe simitsu ini itu dia bisa mengisap sampai 9 meter ya meskipun ini naiknya hanya sampai 3 meter ya dan ini sumurnya ini sekitar 9 meter nah ini cuman ini ada satu catatan ya kalau memilih simitsu ini adalah suaranya jadi suara kompresi dari kepala babinya ini sangat keras ya ini kalau buat ada yang apa yang peka dengan suara yang berisik mungkin tidak cocok ya ini nanti akan saya perbandingkan dengan yang persis seperti ini yang aslinya mediknya gunfos jadi dulu yang mengeluarkan seri-seri seperti ini kan gunfos kemudian ada daichi dan lain-lain dan sekarang terikuti oleh simitsu ini jadi ini pumpa ini armnya besar kapasitasnya kapasitas apa namanya seburanya sampai 7 sampai 50 ya ini tergantung dari tergantung dari tutah headnya cuman itu tadi ini kelemahannya suaranya kuras sekali ini mungkin ya mata jetnya di dalam itu agak besar memang di desain besar dan diffusornya lebih tebal jadi ketika dia apa mulai menghisap tekannya tinggi mulai menghisap suaranya keras sekali ini nanti akan saya perbandingkan dengan miliknya gunfos jadi nanti kita lihat ya kita perbandingkan kalau yang gunfos seperti apa suaranya nah ini yang apa ini yang seri dari gunfos gunfos serinya ini gpf1 ini sama dengan yang tadi dengan yang merknya apa si misu tadi baik dimensi motornya juga ambil sama pesarahnya maksud saya kapasitasnya juga sama 8 mikro cuman kalau ini ini kan gunfos itu adalah pelopor pertama dari pompa semi-jet semi-jet yang ini memakai presser disini ya kepala batunya disini kemudian ini dulu adalah gunfos ini adalah akuisisi dari merek DAB DAP dibeli oleh gunfos Sweden ya kemudian dipasarkan di Indonesia juga dan di negara lain nah cuman ini kalau yang seri ini seri gunfos ini halus sekali ini sudah saya pasang hampir 20 tahun saya beli dulu mungkin kalau sekarang yang seri ini masih ada cuman casingnya udah agak lain bentuknya tutupnya juga lebih kompak lebih bagus cuman sama aja dimensi dari kipas dan lain-lain cuman ini yang yang membedakan adalah suaranya cuman ini sudah saya hidupkan ini halus sekali tidak suara dari kompresi dari kepala babinya juga tidak terdengar kasar ini juga ada apa saya pasangi pressure tank nah cuman untuk tipe ini ya ini dulu saya pasang di sumur yang 9 meter itu dia tidak bisa menaikkan air lebih dari 3 meter 4 meter nah hanya 4 4 meter itu kesulitan ya kalau dia dinaikkan sampai 6-7 meter dia akan berhenti airnya nah jadi ada kelebihan ada kekurangan antara merek dari Guru Vos dan Simisu meskipun kelasnya sama yaitu untuk kelas semi jet tetapi berbeda di kapasitas dan suaranya jadi nah ini akan sangat penting ketika Anda akan membeli karena tipe pompa semi jet itu adalah pompa yang hampir-hampir travel free jarang rusak ini sudah 20 tahun tidak harus rusak nah dibandingkan dengan pompa yang lain yang model kipas yang kuningan yang beras model impeller itu nah itu lebih lebih tahan ini cuman itu tadi dan ini bisa bagus untuk dipakai untuk versetengnya berjalan dengan bagus cuman ada kelebihan dan kekurangan nah ini monggo kalau ingin membeli tipe semi jet yang paling kecil yang seri ini yang cpf1 dan tadi yashimitsu yang kecil tadi yang 18 pt itu bisa sebagai referensi aja cuman ya harganya juga berbeda oke teman-teman jangan lupa untuk lihat subscribe dan jumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati